Selamat siang, kita berkembang kembali dalam rangka uji aplikasi asap cair gondol kusukam. Saya sampaikan bahwasannya petani pada hari Minggu itu melakukan pengecoran dengan menggunakan asap cair gondol kusukam. Kemudian pada hari Senin dilakukan pengembukan dengan jenis ZA dan M. Ponska. Nah, sekarang kita amati kondisi tanaman. Nah, sekarang terlihat tinggi tanaman lancar. Semua bukannya normal. Tidak keluar, boleh. Nah, yang perlu kita herankan, coba kita fokus ke gambar. Kita lihat sini. Setelah di popok, sehari kemudian kita amati, muncul warna seperti ini. Nah, itu sama ada ini. Ada beberapa tanaman muncul seperti ini. Tapi kalau kita lihat di balik daun, tidak ada serbu putih. Nah, ini mungkin mau kita berdalam ya. Hebatnya asap cair gondol kusukam. Tinggi tanaman sama. Nampak di lahan, tidak kelihatan warna kuning atau kuning transparan. Tapi hanya seperti ini, berupa garis. Nah, kemudian tidak ada muncul sepuk putih, jamur. Nah, inilah yang perlu kita berdalami manfaat asap cair gondol kusukam dengan popok. Biasanya, petani kalau setelah mempop, apakah itu ZA yang mengandung N, ZA yang mengandung S, berang, dan tambahan popok yang lain. Biasanya, setelah dilep, sehingga kemudian pada peta tentu akan muncul warna kuning, ikuti dengan saput warna putih. Nah, itulah teknologi petani yang perlu kita dalami. Mudah-mudahan teknologi yang kita sambung kepada petani dari petani yang berkenang kapal diri. Terima kasih, sukses selalu.